Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu hal yang berhubungan dengan kebudayaan dari Indonesia adalah tarian tradisional Oke, let's start the lesson Mari kita mulai pelajarannya Traditional Culture Traditional Culture atau budaya tradisional adalah budaya yang dibentuk oleh suku-suku bangsa yang mempunyai ciri khas masing-masing Karena adanya pengaruh kebiasaan, sejarah, dan adat istiadat Indonesia adalah bangsa yang besar Oleh sebab itu, ada beraneka ragam kebudayaan di dalamnya Seperti halnya bahasa daerah, kebudayaan Indonesia juga tidak lepas dari tarian-tarian tradisionalnya Tari tradisional adalah seni tari yang berkembang di seluruh daerah sebagai pengaplikasian nilai-nilai kepercayaan setempat After this, there will be a text about Indonesian traditional dance Setelah ini, akan ada sebuah text tentang tarian-tarian tradisional Indonesia Let's go to the next slide I will read the following text and also translate the language into bahasa Saya akan membacakan teks berikut dan juga mengalih bahasakannya ke dalam bahasa Indonesia Dengarkan dengan seksama, karena teks berikut akan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan ada setelah teks ini So, listen carefully Traditional dances Tarian-tarian tradisional We should be proud of being Indonesia Kita harus bangga menjadi orang Indonesia It is a big country Indonesia adalah negara yang besar There are more than 17,000 islands in Indonesia Ada lebih dari 17,000 pulau di Indonesia So, it has many different cultures and languages Sehingga memiliki banyak budaya dan bahasa yang berbeda Do you know that there are more than 700 languages in our country? Tahukah kamu bahwa ada lebih dari 700 bahasa di negara kita? How cool it is Betapa kerennya itu Our country has many different cultures So, there are also many traditional dances Negara kita memiliki banyak budaya yang berbeda Jadi, banyak juga tarian tradisionalnya Each region in Indonesia has their own traditional dance Setiap daerah di Indonesia memiliki tarian tradisionalnya masing-masing Some of the dances are very famous among tourists Such as kecak dance and legong dance from Bali Beberapa tarian yang sangat terkenal di kalangan wisatawan Seperti tari kecak dan tari legong dari Bali They are famous because Bali is number one tourist destination in Indonesia Tarian-tarian itu terkenal karena Bali adalah tujuan wisata nomor satu Indonesia In Ponorogo, East Java, Reok is very popular Di Ponorogo, Jawa Timur, Reok sangat populer The dancers wear very big marks called singa barong Penari-penarinya memakai topeng yang sangat besar yang disebut dengan singa barong The marks is about 30-40 kg in weight Berat maskernya sekitar 30-40 kg In Jogja, there is a sacred dance called bedaya Di Jogja, ada tarian sakral yang disebut bedaya This dance is so sacred that it must be performed by 9 women who has to fast before performing the dance Tarian ini sangat sakral sehingga harus dilakukan oleh 9 orang wanita yang harus berpuasa sebelum menarikannya From Aceh, North Sumatera, Saman is probably the most famous dance Dari Aceh, Sumatera Utara, Saman mungkin adalah tarian paling terkenal Saman is also called the dance of a thousand hands Saman disebut juga tarian seribu tangan It is done by a group of people without music instrument Tarian ini dilakukan oleh sekelompok orang tanpa alat musik Saman begins slowly in a rhythmic manner but gradually become faster as the dance progresses Saman dimulai perlahan dengan ritme Tetapi secara bertahap menjadi lebih cepat seiring dengan kemajuan tariannya To control the movement, a singer usually recites traditional poems Untuk mengatur gerak, biasanya seorang penyanyi membacakan puisi-puisi tradisional There are many more traditional dances from Indonesia Such as Jaipong Dance from East Java Yapong Dance from Jakarta Piring Dance from Minangkabau And Tortor Dance from North Sumatera Masih banyak lagi tarian-tarian tradisional dari Indonesia Seperti Jaipong dari Jawa Timur Tari Yapong dari Jakarta Tari Piring dari Minangkabau Dan Tari Tortor dari Sumatera Utara Read again the previous text and answer the following questions Bacalah kembali teks yang sebelumnya Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut Jadi, kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut Berdasarkan teks yang telah kita baca sebelumnya Saya akan beri contoh untuk soal nomor 1 How many islands are there in Indonesia? Ada berapa pulau di Indonesia? Jawabannya adalah There are more than 17,000 islands in Indonesia Ada lebih dari 17,000 pulau di Indonesia Seperti sebelumnya, saya akan membantu kalian untuk mengalih bahasakan soal-soalnya ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu Soal nomor 2 How many languages are there in Indonesia? Ada berapa bahasa di Indonesia? Soal nomor 3 What dances are from Bali? Tarian apa yang berasal dari Bali? Soal nomor 4 What makes the Balinese dances very popular? Apa yang membuat tarian Bali sangat populer? Soal nomor 5 Where does Reok come from? Dari manakah asal Reok? Soal nomor 6 What is Singa Barong? Apa itu Singa Barong? Soal nomor 7 What must Bedaya Dancers do before performing the dance? Apa yang harus dilakukan penari Bedaya sebelum menampilkan tariannya? Soal nomor 8 Where does Saman Dance come from? Dari mana asal Tari Saman? Soal nomor 9 How do the Saman Dancers control their movement? Bagaimana penari Saman mengontrol gerakannya? Soal nomor 10 Mention other traditional dances that you know Sebutkan tarian tradisional lain yang kalian ketahui Oke sekian pembahasan kita tentang tradisional culture from Indonesia kali ini Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan juga kesehatan ya Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya 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 Terima kasih.